Kooperasi Unit Desa SHS Mandiri Kerambil Sawit di Kecamatan Sabto Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta, terus berupaya menambah jumlah anggota aktif. Hal ini dilakukan agar semua warga desa mendapatkan manfaat dari adanya kooperasi yang bertujuan mengentaskan warga desa dari kemiskinan. Kooperasi Unit Desa SHS Mandiri Kerambil Sawit pada pekan lalu menggelar BIMTEK dan sosialisasi program guna mengakselerasi jumlah anggotanya. Sosialisasi diberikan agar masyarakat makin paham dengan tujuan kooperasi, yakni memberdayakan keluarga miskin melalui berbagai pelatihan dan bantuan pinjaman modal bunga ringan tanpa agunan. Sosialisasi dipandang penting mengingat hingga kini sebagian warga masih terjerat rentenir yang justru menghambat perkembangan usahanya. Kemudian dari mensosialisasikan agar mereka juga ikut berpartisipasi aktif di kooperasi ini untuk menjadi anggota, sehingga tadi dilakukan. Nah tujuannya agar nanti warga yang miskin ini bisa meningkat pendapatannya setelah menjadi anggota kooperasi dan diberi fasilitas pinjaman modal seperti itu. Saat ini dari total 1.800 kepala keluarga, lebih dari 1.000 kakak sudah menjadi anggota kooperasi. Ditargetkan semua warga desa bergabung sehingga terciptanya desa Mandiri Lestari bisa segera terwujud. Desa Mandiri Lestari merupakan program pemberdayaan keluarga miskin berbasis desa yang dicanangkan oleh Yaya Sanda Mandiri sejak 2016. Saat ini tak kurang dari 16 desa Mandiri Lestari sudah terbentuk, tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DIE, dan Jawa Tengah. Mukhawan Jendana TV mengabarkan.